Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah seorang sahabat nabi yang bernama Al-Komah, ahli ibadah yang durhaka kepada ibunya. Salah satu sahabat nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam, yang dikenal taat dalam beribadah dan rajin melakukan sedekah adalah sahabat Al-Komah. Namun kehidupan Al-Komah berubah setelah ia menikah. Karena sibuk dengan urusan rumah tangganya, sekarang ia kurang memperhatikan ibunda yang masih hidup itu. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya sang ibu tinggal sendiri di sebuah pondok. Meski sudah berlalu beberapa lama di pondok, namun tetap saja, Al-Komah tidak menjenguk dan belum saja memberi santunan kepada sang ibu. Hal tersebut tentu saja membuat ibunya kecewa, ia merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya yang kurang memperhatikan dirinya. Suatu hari, Al-Komah diketahui sedang sakit parah. Semua keluarganya menjenguknya, sampai satu rumah Al-Komah dipenuhi oleh sanak keluarganya itu. Akan tetapi, di rumah Al-Komah tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya. Sedangkan, Al-Komah sudah dalam keadaan sakaratul maut. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, para keluarganya mentalkin kalimat tawhid, la ilaha ilaulah. Namun yang terjadi Al-Komah tidak bisa mengikutinya, hal itu kemudian diulang secara berkali-kali. Tetapi tetap saja, Al-Komah belum juga dapat menirukannya. Justru sekarang mulut Al-Komah tertutup, ia membungkam seribu bahasa. Yang terlihat hanya wajahnya yang gelisah dengan kedua matanya yang sudah sangat membengkak. Wajahnya itu seakan memberi pesan meminta tolong. Melihat kondisi Al-Komah yang semakin parah, membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran. Sebab mereka mengetahui bahwa seorang Al-Komah merupakan sahabat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam seorang yang taat dan warah. Menurut mereka, Al-Komah adalah teladan yang baik untuk ditiru semasa hidupnya. Di waktu yang sama, sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian ini kepada Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Baginda Nabi kemudian mengutus beberapa sahabat untuk menjemuk Al-Komah dan melihat kondisinya Al-Komah secara dekat. Setibanya di rumah Al-Komah, seketika itu juga para sahabat Nabi ingin mencoba mentalkin kalimat tawhid itu, namun tetap saja seperti sebelumnya, Al-Komah tidak mengikutinya sama sekali. Bahkan sekarang Al-Komah terlihat semakin gelisah dan sangat menakutkan. Sehingga para sahabat memutuskan untuk menjemput Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Baginda Rasulullah kemudian hadir di depan Al-Komah, sahabat Rasulullah salallahu alaihi wasalam yang setia itu. Dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang, Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam mentalkin kalimat tawhid, tetapi sayang seribu sayang Al-Komah justru menggelengkan kepalanya. Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam terdiam, lalu bertanya kepada hadirin, apakah Al-Komah ini masih mempunyai ibu kandung? Salah seorang hadirin menjawab, benar, masih ada ya Rasulullah. Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam bertanya kembali kepada hadirin, di mana ibu itu? Istrinya menjawab, di sana, di dusun itu. Dia mondok sendirian, ya Rasulullah. Maka Rasulullah salallahu alaihi wasalam meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibu nda Al-Komah. Setelah tiba, Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam bertanya kepada ibu nda mengenai hal ihwal Al-Komah. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam lalu memerintah para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu api unggun beserta dengan minyaknya. Sebagian dari sahabat bertanya kepada Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam, kayu ini untuk apa ya Rasulullah? Rasulullah salallahu alaihi wasalam menjawab dengan nada tegas, untuk membakar Al-Komah, sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar di dalam api neraka jahannam. Mendengar putusan Rasulullah salallahu alaihi wasalam itu, sang ibu kandung Al-Komah merasa tidak tega, bila anak kandungnya itu sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada Baginda Rasulullah, Wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini, biarlah kumaafkan segala kesalahannya itu, dan aku relakan segala pengorbananku untuknya. Sang ibu melanjutkan perkataannya dengan bersaksi, aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad benar-benar Rasulnya. Di depan hadirin, aku bersaksi bahwa benar-benar anakku Al-Komah ini, segala kesalahannya telah kumaafkan dan telah kurelakan, kata sang ibu. Saat itu juga, Rasulullah salallahu alaihi wasalam menyuruh sahabat untuk melihat kondisi Al-Komah, ternyata Al-Komah sedang menarik nafasnya yang terakhir sambil mengucapkan kalimat Tauhid. Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang dengan bibir yang tersenyum tersungking di bibir itu, kalimat tayyibah, La ilaha ilaulah. Al-Komah akhirnya kembali dengan tenang dengan wajah berseri-seri. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Walahu alam bisawab. Terima kasih telah menonton!